Sudah berakhir, pertempuran sudah berakhir. Semua orang di Bright Moon Palace tampaknya telah melalui baptisan kematian. Ini sangat berguna untuk pertumbuhan seseorang. Bright Moon Palace tidak menderita banyak korban kali ini, terutama karena penguatan dan pelemahan Kincuan. Guru Istana Bulan Cerah secara alami sangat berterima kasih kepada Kincuan, belum lagi pentagram. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Kincuan, kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Kakak pentagram, karena kita berteman, jangan terlalu sopan. Kincuan tersenyum. Masalah ini selesai, itu berarti Kincuan akan pergi. Adapun di sini, kekuatan Blazing Sun Sekte telah hilang. Di masa depan, Bright Moon Palace pasti akan mendapat tempat di sini. Bright Moon Palace memiliki potensi besar, terutama dengan Bright Moon Palace Master dan pentagram. Oleh karena itu, Kincuan tidak perlu khawatir tentang Blazing Sun Sekte yang kembali setelah dia pergi. Ini pada dasarnya tidak mungkin. Sebenarnya, hal yang paling berbahaya kali ini adalah Celestial Dance. Tanpa itu, Blazing Sun Sekte hanya bisa mengandalkan empat wargot. Rencana guru Sekte Matahari Terang sebenarnya sangat bagus. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Tuan Istana Bulan Cerah, dia bisa menundanya dan membiarkan tiga Dewa Perang lainnya membunuh Tuan Istana Bulan Cerah terlebih dahulu. Setelah membunuh Permaisuri Bulan Cerah, ketiga Dewa Perang akan kembali untuk membantunya. Kemudian, dengan jumlah mereka, mereka akan dapat membunuh Permaisuri Bulan Cerah. Sebenarnya, rencana ini tidak buruk. Di tingkat wargot, itu tergantung pada jumlah wargot. Tentu saja, jika satu orang bisa menjadi tak terkalahkan di peringkat yang sama, maka beberapa wargot lagi juga tidak akan berhasil. Namun, ada terlalu sedikit orang yang bisa menjadi tak terkalahkan di peringkat yang sama. Pada dasarnya, orang-orang di peringkat yang sama hampir sama. Oleh karena itu, itu masih merupakan kompetisi dasar, angka, dan beberapa sihir dan harta. Setelah masalah diselesaikan, Kincuan tidak bertele-tele. Dia sekali lagi menyebutkan bahwa dia ingin pergi ke sembilan langit. Sebelumnya dikatakan bahwa Bright Moon Palace memiliki kemampuan. Hanya sekte dari level ini yang memiliki kemampuan. Namun, mereka hanya bisa mengirimu ke sembilan surga, mereka tidak bisa membawamu kembali. Sebenarnya, hampir tidak ada yang pergi ke sembilan surga karena itu adalah tempat yang menakutkan di mana yang kuat dihormati. Di belahan dunia ini, tidak ada yang mau meninggalkan rumah mereka dan berkeliaran. Di dunia yang luas itu, banyak orang tidak memiliki mood untuk berkeliaran. Selalu ada alasan, Kincuan pergi mencari Cusi, Kingsu, dan yang lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan alam biasa. Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan kembali? Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Tuan Istana Namong bertanya dengan serius. Sebenarnya, Tuan Istana Namong sangat ingin Kincuan tetap tinggal. Selama Kincuan berada di Istana Bulan Cerah, dia merasa bahwa dia bisa memimpin Istana Bulan Cerah untuk membunuh jalannya ke sembilan surga. Namun, dia juga tahu bahwa pelipisnya mungkin tidak bisa bertahan. Itu terlalu kecil. Aku sudah memikirkannya. Tolong bantu aku, Palace Master. Kincuan tersenyum. Adik laki-laki, memanggil saya sebagai Tuan Istana memperlakukan saya seperti orang luar. Kali ini, andalah yang melindungi Istana Bulan Cerah. Saya tidak bisa berterima kasih dengan kata-kata. Saya juga tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Sejak adik laki-laki telah mengambil keputusan, aku akan mengirimmu ke sana. Permaisuri Bulan Cerah menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia tampak sangat santai. Dia merasa sangat rumit. Dia ingin Kincuan tetap tinggal dan dia juga ingin Kincuan pergi ke sembilan langit. Lagipula, orang seperti itu pasti akan mengungguli dia dalam waktu singkat. Ketika saat itu tiba, jika dia menginginkan Istana Bulan Cerah, apakah dia akan memberikannya kepadanya? Tentu saja, ini hanya sebuah hipotesis. Bagaimana jika itu terjadi? Kincuan menolak undangan guru Istana Bulan Cerah. Kemudian, dia dan Yuking melangkah ke formasi teleportasi khusus. Itu hanya bisa digunakan setiap 10 tahun sekali dan menyerap esensi matahari dan bulan. Teleportasi dulu sangat berharga tetapi sangat sedikit orang yang menggunakannya. Ada terlalu sedikit orang yang menuju ke sembilan surga. Para ahli tidak menggunakan metode ini dan mereka yang tidak mau pergi. Inilah mengapa formasi teleportasi ini adalah bentuk kepercayaan. Itu adalah keberadaan khusus yang memberitahu semua orang bahwa ada dunia yang lebih kuat. Sembilan langit. Dia melambaikan tangannya dan formasi teleportasi diaktifkan. Kincuan dan Yuking menghilang darinya. Dia sedang kesurupan. Dalam sekejap, rasanya seperti 10 ribu tahun. Perasaan itu sungguh ajaib. Kemudian, Kincuan dan Yuking muncul di tepi formasi teleportasi raksasa. Wey! Mereka diteleportasi ke sini. Energi spiritual di udara bahkan lebih kuat dan langit tampak lebih tinggi. Tidak ada tekanan apapun dan sebaliknya, ada aura yang berkembang dan ramai. Eh! Tempat ini terasa jauh lebih baik daripada Bright Moon Palace. Ini mengejutkan Kincuan. Dia berpikir bahwa dia akan kesurupan di sini. Ada binatang buas di mana-mana dan akan sulit untuk bergerak. Tapi dia memikirkannya, ini adalah tingkat peradaban tertinggi, dunia para ahli. Ini adalah tempat yang paling menarik. Ini adalah inti dari domen dewa. Setidaknya di dunia Kincuan, inilah intinya. Inti dari domen dewa terakhir di dunia sembilan wilayah, sembilan surga. Apakah ini sembilan langit? Kincuan memandang dengan rasa ingin tahu pada orang-orang yang lewat. Dia melihat sekeliling dan juga memegang Yuking rat-rat seolah dia takut kehilangannya. Yuking tersenyum. Dia bisa dengan jelas merasakan pikiran pria kecil ini. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa sangat bahagia. Sangat senang. Ini adalah sembilan surga. Kincuan menoleh dan tersenyum pada Yuking. Entahlah. Mungkin seharusnya begitu, tempat ini terasa seperti itu. Yuking tersenyum. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kincuan bertanya. Kincuan baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan tempat ini. Adapun untuk menemukan Cusi, Kingsu, atau Kuil Wanita Mistik Sembilan Surga, dia merasa akan sangat sulit untuk menemukan mereka dalam waktu singkat. Bahkan jika dia berada di sembilan surga, dia bahkan tidak perlu memikirkan seberapa besar itu. Kincuan tahu bahwa itu sangat besar, sangat besar sehingga melebihi imajinasinya. Dia harus membiasakan diri dengan tempat ini terlebih dahulu. Dapatkan peta dan lihat di mana kita berada dan seperti apa situasinya di dunia ini. Yuking melirik Kincuan dan berkata, Eh, istriku yang paling pintar. Ayo makan dan beli peta. Wang Su sangat senang. Ketika mereka mencapai sembilan surga, mungkin jika mereka beruntung, mereka akan segera dapat melihat Cusi Kingsu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Orang-orang memang seperti itu, mereka tidak bisa tetap tenang saat berada di sembilan langit. Sekarang mereka ada di sini, mereka panik dan tidak bisa tetap tenang. Sudah berapa lama sejak dia melihat mereka? Cusi Kingsu, Tante Fan Chen, Yu Luo Xing, Raja Iblis. Cusi Kingsu, Tante Fan Chen dan Yu Luo Xing harus berada di Balai Dewa Wanita Suan Sembilan Surga. Adapun Putri Buddha, bagaimana dengan Raja Iblis? Penguasa Iblis tampaknya berada di Istana Awan Iblis Wanita Sembilan Surga, jadi bagaimana dengan Putri Buddha? Ada juga beberapa hari ketika Suan Lady Guthol dan Nine Heavens Demones Cloud Palace adalah musuh. Dia menggelengkan kepalanya. Karena dia ada di sini, cepat atau lambat dia akan menghadapi semua ini. Begitu dia melihat mereka, mungkin semuanya akan terpecahkan. Kekuatan? Itu masih kekuatan. Kekuatan Kincuan tidak cukup. Alam Void tidak kuat, tapi pasti sangat kuat. Namun, ini adalah Sembilan Langit. Bahkan di Bright Moon Palace, Void Rilem hanyalah tingkat kedua. Di Sembilan Surga, Alam Void hanyalah seekor semut di mata sebagian orang. 2482. Kekuatan bergantung pada siapa Anda dibandingkan dan di mana Anda berada. Jika Kincuan masih berada di Bright Moon Palace, dia mungkin bisa mendominasi suatu area dengan sangat cepat. Semua orang tahu bahwa ini bukan kata yang baik, dan tidak ada yang mengira mereka akan melakukan hal seperti itu. Nyatanya, banyak orang telah melakukan hal seperti itu, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Tidak jauh dari sana ada restoran besar. Itu sangat besar dan memiliki banyak pelanggan. Ada banyak lalu lintas di depannya. Ini adalah jalan yang lebar. Jalan itu pasti lebarnya lebih dari 100 meter. Bangunan di kedua sisinya tinggi dan megah. Ada banyak toko dan orang. Itu benar-benar pemandangan yang makmur. Ini adalah dunia prajurit. Hampir semua orang tahu sedikit. Ditambah lagi, energi spiritualnya melimpah. Bahkan jika seseorang tidak berkultivasi, tubuhnya akan tetap kuat dan kuat. Ini adalah faktor lingkungan. Misalnya, seekor harimau di alam biasa hanya bisa menggunakan pedang sepanjang 3 sampai 4 meter. Tapi di sembilan surga, itu bisa menggunakan pedang sepanjang puluhan meter. Ukuran akan selalu membawa perubahan paling langsung dalam kekuatan tempur. Biasanya, semakin besar tubuhnya, semakin kuat. Tapi setelah berkultivasi dan mencapai ranah tertentu, itu akan berbeda. Misalnya, bayi naga dan binatang buas kincuan lainnya sangat kecil. Tapi mereka masih sangat kuat. Selain raksasa, manusia semuanya kecil. Tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka kuat. Inilah yang bisa diubah oleh kultivasi. Kincuan dan yuking masuk ke 4 Seas Restaurant ini. Itu disebut 4 Seas Restaurant. Itu berarti tamu dari seluruh dunia datang dari mana saja. Tidak ada yang peduli. Singkatnya, makanan di sini sangat enak. Mereka bisa mencium baunya dari jauh. Kultivasi adalah untuk menyerap energi spiritual dunia. Lain adalah untuk makan. Misalnya, memakan pil obat atau daging binatang spesial juga bisa meningkatkan kultivasi. Tapi makan adalah kebiasaan. Itu lebih menyenangkan. Sebenarnya, di Void Rang atau War God Realm, seseorang tidak perlu makan. Energi spiritual dari dunia sudah cukup. Jadi, semakin kuat, semakin baik temperamennya. Begitu seseorang tidak makan, temperamennya akan berubah. Beberapa orang tidak makan, sementara yang lain makan dengan gila-gilaan. Mereka tidak perlu makan, tetapi jika mereka benar-benar ingin, mereka bahkan bisa memakan 10 ekor sapi. Ini adalah kekuatan yang kuat. Para ahli yang menikmati kelesatan dan suka makan benar-benar bisa makan dan minum sebanyak yang mereka mau tanpa menjadi gemuk atau merasa tidak nyaman. Mereka bisa makan sebanyak yang mereka mau dan langsung menyaring dan menguapkan makanan yang mereka makan. Keduanya bisa dikatakan sebagai pasangan yang dibuat di surga. Mereka berjalan bersama dan memasuki menara empat laut. Sepanjang jalan, mereka menarik banyak perhatian. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Orang yang berpenampilan baik akan selalu menarik perhatian. Aura kincuan Yuqing tidak bisa dibandingkan dengan aura Chusikinsu. Dia belum pernah melihat kincuan Chusikinsu sebelumnya, tetapi aura Yuqing tidak hanya dunia lain, tetapi juga sedingin salju. Ini pasti pada tingkat keindahan tiada taraf. Ada banyak orang di restoran. Ada berbagai macam orang dari semua lapisan masyarakat. Ini juga alasan mengapa kincuan datang ke sini. Dia ingin mendengar beberapa berita. Tuan, silakan masuk. Meskipun ada banyak orang, layanan di sini cukup bagus. Restoran sebesar itu tidak memiliki pelayan yang cantik. Sepertinya restoran For Seas ini sangat percaya diri dengan makanan mereka. Mereka tidak menggunakan metode bengkok. Ada banyak orang di sini. Ini berarti restoran For Seas ini memiliki beberapa latar belakang. Bagaimanapun, ini adalah lokasi yang bagus. Di jalur kultivasi, uang sangat diperlukan. Jadi, tidak peduli di alam mana Anda berkultivasi, uang sangat diperlukan. Tidak peduli di bidang apa Anda berkultivasi, uang sangat diperlukan. Tidak peduli apa, Anda membutuhkan uang. Jadi, sekte besar juga memiliki sekte sekuler untuk mengelola bisnis mereka dan menghasilkan uang. Bagaimanapun, kultivasi tidak dapat dipisahkan dari uang. Tentu saja, uang bukan hanya uang. Mungkin uang adalah yang terendah dari semuanya. Dia menemukan tempat yang relatif sepi, yang relatif jauh dari sekelompok orang yang berkumpul dan berbicara keras tentang orang-orang itu. Mereka ingin mendengar berita, tetapi mereka tidak perlu terlalu dekat. Mereka bisa mendengar dengan jelas bahkan jika mereka jauh. Jadi, mereka menemukan tempat yang relatif sepi. Ola itu sangat besar. Gaya arsitekturnya sederhana tetapi sangat berkelas. Dekorasinya sederhana tapi berkelas rendah. Kincuan sangat menyukai gaya ini. Sangat nyaman makan di sini. Mereka memesan hidangan khusus dan anggur. Sekarang mereka ada di sini, mereka benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Heaven Reaching Tower akan dibuka dalam seminggu. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang datang dalam beberapa hari ini? Kincuan mendengar suara dari tidak jauh di belakangnya. Dia tidak menoleh dan fokus ke belakang. Orang-orang ini tidak berbicara dengan keras, tetapi mereka tidak sengaja menghindari siapapun. Mengapa kalian semua di sini untuk menantang Heaven Reaching Tower? Suara lain datang dari kiri. Kali ini, Kincuan melihat mereka. Mereka adalah tiga pria. Mereka tidak muda, tapi mereka juga tidak tua. Mereka berpakaian bagus dan pakaian longgar mereka nyaman untuk berkelahi. Aura yang mereka pancarkan menunjukkan bahwa mereka sangat percaya diri. Siapa yang tidak datang ke sini untuk menantang Heaven Reaching Tower? Itu dibuka setiap 30 tahun sekali dan telah menghasilkan banyak ahli. Orang dari sebelumnya berkata, Itu juga benar. Meskipun menara Skysplit berbahaya, itu juga sangat aneh. Itu benar-benar tergantung pada keberuntungan seseorang. Beberapa orang mencapai puncak menara dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Beberapa orang hanya berkeliaran di lantai pertama dan mendapatkan kesempatan beruntung yang menantang surga. Satu dari ketiga pria itu angkat bicara. Berbicara tentang Heaven Reaching Tower, banyak orang di sekitar bergabung. Hanya ada begitu banyak peluang dan ada begitu banyak orang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa sesuatu yang baik akan terjadi pada saya. Saya di sini hanya untuk menonton kesenangan. Meskipun semua orang ingin mendapatkan kesempatan besar, semua orang tahu bahwa itu terlalu bergantung pada keberuntungan. Kami di sini hanya untuk mencoba keberuntungan kami. Jika kami mendapat untung besar, kami akan mati bahagia. Jika kami tidak mendapatkan kesempatan, itu normal. Kincuan tidak menyangka bahwa Heaven Reaching Tower akan terbuka. Karena dia melihatnya, dia secara alami harus pergi dan melihatnya. Lagi pula, itu hanya dibuka setiap 30 tahun sekali. Adapun apakah dia bisa mendapat kesempatan atau tidak, Kincuan hanya ingin pergi dan melihatnya. Seperti yang dikatakan banyak orang, meskipun seseorang ingin mendapat kesempatan, itu tetap bergantung pada keberuntungan. Namun, masih ada satu minggu tersisa. Jadi setelah makan, dia memesan tempat tinggal dengan Yu King. Kemudian, mereka berdua berkeliling untuk melihat adat istiadat setempat. Dengan Yu King di sisinya, Kincuan tidak merasa kesepian. Bahkan, dia sering sendirian di masa lalu dan tidak peduli dengan apapun di hatinya. Apalagi ada seseorang di hatinya. Menjadi kesepian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah sendirian. Kincuan tidak kesepian. Dia punya rumah, keluarga, wanita, dan anak. Saat ini, dia hanya memiliki satu obsesi di hatinya. Dia harus menemukan Cu Si dan Kingsu. Nama tempat ini mengejutkan Kincuan. Kota Tauti Tauti adalah binatang buas kuno yang bisa dibandingkan dengan binatang dewa. Itu bisa makan apa saja dan sangat biadab. Apakah ada makna di balik nama kota ini? 2483 Kincuan telah mendengar banyak nama kota, seperti kota harimau putih, kota kilin, kota azure dragon, tetapi mereka biasanya adalah nama binatang keberuntungan atau binatang dewa. Namun, sangat jarang sebuah kota diberi nama seperti binatang buas. Misalnya, ada beberapa kota dengan nama yang membuat orang merasa tidak nyaman, seperti kota iblis. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Misalnya, kota Tauti terdengar cukup mengesankan, tetapi kota-kota tersebut tidak dinamai begitu saja. Oleh karena itu, kota Tauti ini mungkin ada hubungannya dengan Tauti. Mungkin ada cerita di baliknya, atau mungkin terkait dengan sesuatu yang mirip dengan Tauti. Nama ini mudah diingat, jadi Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Dia akan melihat-lihat dulu, lalu pergi ke Heaven Reaching Tower untuk bersenang-senang. Kemudian, dia akan terus mencari informasi tentang Nine Heavens Mystic Lady Srin atau Nine Heavens Demones Cloud Palace. Dua orang menemukan gerbong, gerbong. Kemana kamu pergi? Kusir itu bertanya sambil tersenyum. Gerbong itu bisa dibilang mewah. Kincuan memikirkannya dan berkata, tempat paling terkenal di kota Tauti. Baiklah. Kincuan tidak tahu apa tempat yang paling terkenal itu, tapi kusirnya tahu. Selain itu, tidak masalah kemana mereka pergi, dan Kincuan tidak peduli. Dimana saja baik-baik saja. Ketika mereka tiba, Kincuan akhirnya tahu di mana tempat ini. Kuil Tauti. Ini adalah tempat paling terkenal di kota Tauti. Ola ini berbentuk seperti Tauti besar, dan bahkan sekarang, dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Megah? Spektakuler. Tidak heran itu adalah kota Tauti. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa nama kota ini memang pantas. Juga, ketika Kincuan melihat kuil ini, dia memiliki perasaan tertentu tentang kota Tauti ini. Kota ini bukanlah kota biasa, dan perkemahan di kota ini seharusnya tidak berada di jalur yang benar. Kam sebenarnya ada di mana-mana. Kincuan pernah menemukannya sebelumnya. Baik dan jahat tidak bisa hidup berdampingan. Jika ada kebaikan, maka akan ada kejahatan. Tanpa disadari, kam-kam itu ada. Ini didorong oleh manfaat dan sifat manusia. Sama seperti di mana ada orang, akan ada Jianghu, dan di mana ada orang, akan ada perselisihan. Bahkan apa yang disebut baik dan jahat tidaklah mutlak. Beberapa orang membuka lembaran baru, sementara yang lain jatuh ke jalan setan dan rela menjadi setan. Tauti adalah binatang buas, dan di zaman kuno, dia termasuk dalam kubu Rubik Skiuk. Oleh karena itu, itu juga melambangkan bahwa perkemahan kota Tauti juga merupakan kubus Rubik. Pada titik ini, tidak ada yang namanya vaksi baik atau buruk. Pada prinsipnya, tidak ada yang namanya vaksi baik atau buruk. Hanya saja jalan iblis mengambil jalan pintas, dan jalan pintas itu melibatkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tatanan alam. Ambil jalur kultivasi misalnya. Untuk menumbuhkan seperangkat teknik kultivasi, beberapa orang perlu menggunakan seratus bayi perempuan. Ini sebenarnya dianggap jalan bengkok. Sampai batas tertentu, orang benar dan jahat diadili dengan cara ini. Yang lainnya adalah hati manusia. Jalan yang benar didasarkan pada kesalahan. Di permukaan, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti membakar, membunuh, dan merampok untuk keinginan egois mereka sendiri. Setidaknya di permukaan. Bahkan jika itu dilakukan secara rahasia, itu akan menjadi kehilangan karakter yang sangat besar, dan dunia tidak akan mentolerirnya. Ini adalah keuntungan dan kerugian dari orang benar. Jalan iblis berbeda. Mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang apapun dan dapat menggunakan metode apapun. Ini karena ini adalah metode yang dibawa oleh identitas seseorang. Ini juga pilihan. Sifat manusia itu baik, dan sifat manusia itu jahat. Dalam sekejap, ada banyak orang jalan lurus yang memakai topeng kemunafikan. Beberapa orang di jalan iblis melakukan hal-hal yang sangat baik. Itu karena hal-hal baik itu seperti kejahatan. Kincuan tidak terlalu peduli dengan vaksi. Sebagai contoh, Cu Si dan King Zu berada di sembilan surga mistik Lady God Hall, jadi mereka berada di kam jalan benar. Tapi Demon Sovereign berada di Nine Heaven Demon's Cloud Palace. Ini adalah eksistensi yang menentang sembilan surga mistik Lady God Hall, jadi mereka seharusnya berada di kam Rubik's Cube. Dia pasti harus menghadapi ini di masa depan. Memikirkan mereka, Kincuan tidak sabar untuk melihat mereka. Ola Dewa Tauti tidak mengizinkan orang masuk, jadi dia hanya bisa menonton dari jauh. Ini karena Ola Dewa Tauti sangat besar, jadi dia hanya bisa menonton dari jauh. Itu sangat mengejutkan. Setelah berdiri di sini sebentar, Kincuan melihat ada masalah. Sedikit energi esensinya tersedot, tetapi dia tidak terlalu terpengaruh. Dia hanya merasa sedikit lelah. Eh, menarik. Tidak heran mereka tidak membatasi orang untuk menonton. Jadi itu untuk menyerap energi esensi. Energi esensi yang tersedot tidak akan banyak mempengaruhi dirinya, dan dia akan pulih setelah beristirahat selama beberapa hari. Ini benar-benar gaya jalan iblis. Ada pembudidaya di Ola Dewa Tauti, dan orang-orang ini mungkin yang mengendalikan kota Tauti. Menarik. Mungkin dia bisa berinteraksi dengan orang-orang ini, dan mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Nine Heaven Mystic Lady God Hall dari mereka. Yuqing mengerutkan kening dan melihat ke Ola Dewa Tauti. Kincuan melihat ekspresi Yuqing dan tahu apa yang dilihatnya. Pada saat itu, ada fluktuasi aura, dan dua orang berjalan mendekat. Kincuan sedikit mengernyit. Keduanya memiliki aura yang kuat, dan mata mereka setajam lang. Pada saat itu, mereka menatap Yuqing dengan ekspresi arogan. Kincuan merasa sesuatu akan terjadi hari ini. Keduanya sangat tampan, dan mereka sangat kuat. Ketika mereka melihat Yuqing, mata mereka berbinar. Kincuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ada alasan mengapa wanita cantik menjadi sumber masalah. Wanita cantik diperebutkan di mana-mana. Ini adalah keuntungan, ini adalah keegoisan, dan ini adalah hubungan antara keegoisan dan kekuatan. Kalian berdua, pemimpin Ola kami mengundang kalian. Pria parubaya di sebelah kiri dan yang memiliki bekas luka di wajahnya berkata. Mengapa? Kincuan bertanya. Takdir. Pria itu meludahkan dua kata. Bisakah kita tidak pergi? Kincuan bertanya. Tidak. Pria itu bahkan tidak kelopak mata. Bagaimana jika kita tidak pergi? Kincuan menyipitkan matanya dan bertanya. Anda dapat mencoba. Pria itu tertawa, dan dia tertawa dingin. Ola dewa jahat, kekuatan jahat, sekte jahat. Tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku tidak pergi. Kincuan tersenyum dan berkata. Secara alami, Kincuan tidak berencana untuk masuk. Siapa yang tahu apakah ada jebakan di dalamnya atau tidak. Jika dia gagal, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Ini adalah sembilan langit. Dia tidak tahu bagian mana dari sembilan langit itu, tapi karena tempat ini milik sembilan langit, maka tempat ini dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terbatas. Itu tidak terserah padamu. Saat dia mengatakan itu, pria itu mengulurkan tangan ke arah bahu Kincuan. Kincuan mengangkat tangannya. Dia menuju ke arah tangan pria itu. Dia tidak menghindar. Pa, tangan mereka beradu di tengah. Suara itu sangat keras dan sangat tajam sehingga orang bisa mendengar suara tulang patah. Itu memang suara patah tulang. Tentu saja, bukan tangan Kincuan yang patah. Ketika pria itu mendengar suara tulang patah, dia tersenyum. Dia memandang Kincuan dan senyum di wajahnya benar-benar tragis. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Apa pendapatmu sekarang? Pria itu mengejek sambil menatap Kincuan. Kincuan tercengang dan menatap pria itu, yang kupikirkan adalah apakah itu sakit atau tidak. Eh. Pria itu tidak mengerti dan secara naluriah melihat tangannya. Dia tercengang karena tangannya sudah cacat. 2484 Pria itu terkejut pada awalnya dan kemudian dia berteriak. Dia mengira tangan Kincuan lumpuh. Adapun rasa sakitnya, dia tidak berpikir bahwa dia terluka. Saat ini, kemampuan Cheng menahan rasa sakit sangat kuat. Bagaimanapun, dia merasa bahwa dia tidak kesakitan. Sama seperti bagaimana orang dengan penyakit mematikan akan ketakutan setengah mati. Bahkan jika mereka memiliki penyakit mematikan, mereka dapat hidup selama beberapa tahun. Tapi karena takut dan khawatir, mereka tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Fungsi tubuh akan sangat berkurang dan penyakit yang bisa berlangsung selama beberapa tahun akan dengan mudah menghancurkan sistem pertahanan tubuh. Pria itu melihat keadaan tangannya dan secara alami merasakan lebih banyak rasa sakit. Ini adalah tanda melumpuhkan. Tanpa obat hidup atau mati, tangannya pada dasarnya lumpuh. Sebenarnya, bahkan obat hidup atau mati pun tidak bisa membuat seseorang segera sembuh. Meskipun bisa membuat bagian yang hilang tumbuh kembali, itu masih sangat cepat. Itu dinyanyikan dengan sangat cepat, dan sepertinya dalam kondisi baik. Namun karena terlalu cepat, bagian yang baru tumbuh sedikit tidak sinkron dengan tubuh. Mungkin ini karena tidak ada yang namanya kesempurnaan. Obat hidup atau mati sudah melawan langit. Sampai batas tertentu, itu bertentangan dengan hukum langit. Hal semacam ini jarang terjadi. Bahkan di sembilan langit, tidak semua orang memilikinya. Bahkan jika ada obat, itu tidak akan membuat bagian yang hilang tumbuh kembali. Lagipula, lebih baik memiliki bagian aslinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia kehilangannya, obat hidup atau mati secara alami adalah pilihan terbaik. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Sampai batas tertentu, obat ini 100% mampu menyembuhkan orang yang masih bernafas. Melihat efek obatnya, itu bisa membuat mereka pulih ke kondisi terbaiknya. Kali ini, Kincuan benar-benar kejam tetapi dia tidak berpikir begitu. Sebenarnya, membunuh orang seperti ini bukanlah masalah besar, tetapi Kincuan biasanya tidak membunuh orang jika dia bisa. Kamu meminta kematian. Pria yang lengannya lumpuh itu sangat marah. Dia menatap Kincuan dengan kejam. Matanya tampak seperti akan menyemburkan api. Kincuan tidak peduli dan hanya menatapnya dengan santai. Dia melihat sorot mata orang ini. Kincuan pasti akan membuatnya menyesal seumur hidupnya jika dia ingin melakukan sesuatu pada Yu King. Kincuan tidak akan membunuh seseorang yang hanya memikirkan Yu King dan tidak cukup kuat. Namun, hukuman yang dia berikan kepada pihak lain tidak akan terlupakan. Kincuan merasa baik jika satu tangannya lumpuh. Jika kamu cukup berani, katakan lagi. Mari kita lihat apakah aku melepaskan lenganmu yang lain. Kincuan tersenyum padanya. Pria itu masih berteriak dengan kejam, tetapi ketika Kincuan mengatakan ini, seolah-olah dia adalah seekor ayam yang telah dijepit lehernya. Dia tercengang dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia melihat ketenangan dan ketegasan di mata pemuda yang tersenyum itu. Jika dia benar-benar berani mengatakannya lagi, dia merasa Kincuan benar-benar berani melumpuhkan lengan lainnya. Lagi pula, salah satu lengannya sudah lumpuh, jadi melumpuhkan yang lain bukanlah masalah besar. Bahkan mungkin mengorbankan nyawanya. Pria itu tidak berani berbicara lagi. Pria lain juga takut kaku. Ini adalah Kuil Tauti Wargot. Kedua orang ini pasti dari Kuil Tauti Wargot. Namun, tidak ada seorang pun dari Kuil Tauti Wargot yang keluar saat ini. Ini membuat Kincuan bingung. Mungkinkah Kuil Tauti Wargot begitu pengecut? Kuil Wargot. Kincuan mengerutkan kening. Biasanya, mereka yang terkait dengan Kuil Wargot biasanya berada di kam yang sama dengannya. Namun, metode kultivasi ini dan perilaku mereka sebelumnya tampaknya tidak demikian. Yang paling penting adalah metode kultivasi. Namun, memikirkan Kuil Tauti Wargot, metode ini sepertinya normal. Jadi, apakah mereka milik kam Kuil Wargot? Adapun dua orang di depannya adalah orang jahat, itu tidak aneh. Tidak ada yang mengatakan bahwa orang-orang di Kuil Wargot semuanya adalah orang baik. Hal utama adalah Kincuan dengan hati-hati memikirkan tentang penyerapan misterius barusan. Ini sebenarnya mirip dengan penyerapan Power of Fight. Yang satu sukarela, yang lain terpaksa. Tampaknya yang dipaksakan itu bagus, tapi yang dipaksakan terbatas pada jarak tertentu. Misalnya di dekat Kuil Tauti Wargot. Kekuatan iman berbeda. Selama seseorang terkenal dan bisa mendapatkan kepercayaan orang, mereka akan bisa menyerap kekuatan keyakinan. Pada prinsipnya, tidak ada batasan jarak. Namun, ini masih merupakan cara yang bengkok. Meskipun orang-orang yang terserap tidak kehilangan banyak, itu tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa ini adalah cara setan. Ada tiga ribu jalur dan semuanya terhubung ke surga. Selama seseorang bisa terhubung ke surga, maka itu bagus. Jika seekor kucing hitam atau putih bisa menangkap seekor tikus, maka itu adalah kucing yang baik. Namun, ada juga dao surgawi, yang berfokus pada siklus sebab dan akibat. Apa yang bengkok dan apa yang bertentangan dengan langit? Tentu saja, jika ada yang berpendapat, ada hukum rimba. Ini tidak bengkok tapi hukum alam dari rantai makanan. Amitabha. Tiba-tiba, pada saat itu, suara rendah dan nyaring menyebar dan mematahkan linglung kincuan. Seorang biksu berjalan mendekat. Dia tinggi dan setiap langkah yang diambilnya tampak sangat berat seperti menara besi. Dia mendarat di tanah dan tanah tampak bergetar tapi anehnya, terasa sangat ringan. Sangat kuat. Ketika kincuan melihat biksu ini, dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan kuil Tauti Wargot. Dia tidak tahu usia biksu itu tetapi dia merasa sangat tua. Namun, dia tidak terlihat seperti biksu yang baik hati. Tapi dia tidak akan membuatmu merasa dia adalah orang jahat. Kekuatannya seharusnya berada di alam dewa perang. Dia bertemu dengan seorang ahli alam dewa perang tepat setelah datang ke sembilan langit, tetapi memikirkannya, itu masuk akal. Bagaimana istana bulan terang memiliki pakar kerajaan dewa perang? Selain itu, ini adalah sembilan langit. Namun, bahkan sembilan langit memiliki banyak orang normal. Kincuan berdiri di depan Yu King tanpa berkedip. Meskipun biksu tua ini tidak terlihat seperti orang jahat, seseorang tidak dapat menilai hati seseorang dari wajahnya. Terlebih lagi, biksu tua ini bukanlah biksu yang baik hati dan tercerahkan. Selain itu, ada banyak orang jahat yang tampak baik hati. Biksu itu berjalan sampai dia benar-benar dekat dengan kincuan sebelum berhenti. Dia memandang kincuan dengan serius. Kincuan yang bingung ini, bukankah seharusnya mereka ada di sini untuk bertarung? Bagaimanapun, dia telah melumpuhkan orang-orang mereka. Kepala, orang yang lumpuh memanggil dengan hormat dan dianiaya. Biksu itu melambaikan tangannya dan mereka berdua pergi. Dermawan, kamu adalah orang yang ditakdirkan. Biksu itu memandang kincuan dan berkata dengan serius. Kincuan tersenyum. Sepertinya siapapun yang ditemui biksu itu adalah orang yang ditakdirkan. Balai Dewa Tauti akan segera selesai, tapi ada sesuatu di sini yang ditakdirkan untuk kalian semua. Eh, dengan dia, biksu itu berkata dengan serius. Kincuan memandang biksu yang serius itu dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tidak mempercayai Tauti God Hall. Dia tidak tahu apakah biksu ini adalah teman atau musuh. Kamu bisa melihat ini. Biksu itu berkata dan mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah bunga yang memancarkan cahaya terang, teratai dengan sembilan kelopak. Itu mengeluarkan aura dan energi misterius. Untuk beberapa alasan, Kincuan merasa ada yang tidak beres. Yu King tercengang saat melihat teratai misterius itu. Dia tersenyum ke arah Kincuan dan berkata, Jaga dirimu dan tunggu aku. Kincuan bergidik. Dia akhirnya mengerti firasat buruk yang dia miliki sebelumnya. Ini sama seperti saat Cu Si, Kincu, dan Tante Fan Chen pergi. Hanya saja terlalu banyak waktu telah berlalu, dan ini adalah bunga, bukan batu gadis kegelapan sembilan surga. 2485 Tapi saat Kincuan merasakannya, semuanya sudah terlambat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan aura familiar itu. Juga, Yu King tidak memiliki hak untuk memilih, dia hanya memiliki hak untuk dipilih. Sama seperti Cu Si, King Zu, dan Tante Fan Chen, mereka tidak punya pilihan. Mungkin ini takdir mereka. Apa teratai ini? Kemana Yu King akan pergi? Kincuan merasa sangat sedih. Yu King juga akan meninggalkannya. Yu King tersenyum dan memeluk Kincuan. Oke, kita akan segera bertemu lagi. Percayalah, lain kali kita bertemu, aku pasti akan punya bayi bersamamu. Oke. Yu King mengusap kepala Kincuan. Kincuan memeluknya erat-erat, tetapi dia merasa dia semakin buram. Yu King menghilang. Kincuan bisa merasakan di mana dia berada. Dia tidak jauh dari Cu Si dan King Zu, tapi dia agak jauh darinya. Teknik pencarian naga membuatnya tahu di mana mereka berada, tetapi dia tidak tahu jaraknya. Itu masih sangat jauh. Sembilan surga agak besar, dan tidak lebih dekat dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah Kincuan sudah berada di sembilan surga. Dia berpikir bahwa dia akan dapat melihat Cu Si dan King Zu dengan cepat setelah datang ke sembilan langit, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia agak terlalu sederhana. Sebagai domain dewa dalam domain dewa, sembilan langit secara alami kuat. Ukuran tanah itu pasti sangat menakutkan. Baiklah, sekarang hanya aku yang tersisa. Kincuan menyadari bahwa dia memiliki seorang putri dan seorang putra dan seorang putri. Dia memiliki banyak anggota keluarga dan banyak pembudidaya yang kuat tetapi sebagian besar waktu dia sendirian. Kincuan menatap biksu tua itu. Apakah dia membencinya? Mungkin dia melakukannya tetapi itu tidak intens. Itu karena seperti yang dikatakan biksu tua itu, itu adalah kesempatan, kesempatan yang layak untuk Yu King. Kincuan tidak terlalu memikirkannya, tapi dia tidak bisa terlalu egois. Lagi pula, pertemuan kebetulan seperti itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Terlebih lagi, ketika seseorang mencapai alam seperti itu, dia akan memiliki umur yang panjang, jadi kekuatan sangatlah penting. Perpisahan sekarang adalah agar mereka bisa bersama untuk waktu yang lama di masa depan. Biksu tua itu sama sekali tidak menyadari bahwa dia memisahkan mereka. Dia memandang kincuan seolah-olah dia telah melakukan sesuatu dengan kebajikan yang tak terbatas. Nyatanya, benda itu sudah berada di tangan biksu tua itu selama bertahun-tahun. Hanya saja dia belum menemukan orang yang ditakdirkan itu. Hari ini, dia datang karena reaksi benda itu, bukan karena kedua orang itu. Biksu tua itu juga ingin menabur karma baik. Mengambil sesuatu adalah hal yang baik, bahkan lebih baik daripada artefak dewa. Namun, prasyaratnya adalah orang tersebut dapat menggunakannya. Jika biksu tua itu tidak bisa menggunakannya, maka benda ini sebenarnya tidak berharga. Dia mengira itu akan membusuk di tangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memberikannya pada usia yang begitu tua. Ini adalah karma yang baik. Adapun apakah itu bisa ditukar dengan imbalan apapun atau tidak, biksu tua itu sudah acuh-ta'acuh. Dia tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika tidak ada pengembalian, itu tidak masalah. Bagaimanapun, akan sangat disayangkan jika hal yang baik membusuk di tangannya. Siapapun yang mendapatkan harta karun seperti itu akan merasa ingin muntah darah. Apakah itu bagus atau tidak, itu pasti bagus, sangat bagus. Itu adalah artefak ilahi atau bahkan lebih baik. Sayangnya, tidak banyak orang yang bisa menggunakannya. Kincuan menatap biksu tua itu dan menghela nafas panjang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Anak muda, Kincing, aku tidak peduli. Ini adalah takdirnya. Dia adalah orang yang sangat beruntung, jadi kamu harus merasa bahagia. Biksu tua itu tersenyum dan berkata. Kincuan benar-benar tidak bisa membalas. Bukan hanya dia tidak bisa, tetapi sampai batas tertentu, dia harus memahami perasaannya. Dia menghela nafas tak berdaya. Terima kasih Tuhan, dia benar-benar tidak ingin berterima kasih padanya. Biksu tua itu tidak marah. Dia menganggupkan kepalanya dan menggosok janggutnya. Dia perlahan berjalan pergi seperti dia akan pergi. Tapi setelah dua langkah, dia berhenti dan menatap Kincuan. Eh, pewaris battle guard. Eh, lumayan, lumayan. Mata biksu tua itu berbinar. Kincuan ingin berbalik dan lari. Tatapan biksu tua itu sedikit menakutkan. Ini takdirmu juga, tapi ini sedikit spesial. Apakah kamu menyukainya? Kata biksu tua itu. Kincuan tidak tahu kenapa tapi dia merasa itu bukan hal yang baik. Hal utama adalah tatapan biksu tua itu terlalu istimewa. Tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah takdir, dia ingin tahu. Selama itu takdir, pasti akan banyak manfaatnya. Tentu saja, takdir seringkali dibarengi dengan hal-hal lain. Misalnya, Yu King. Nasibnya sangat baik, tetapi dia akan berada di tempat asing dan menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Bahkan jika tidak ada bahaya, dia akan kehilangan banyak untuk waktu yang lama. Nasib apa? Kincuan bertanya. Ikut denganku. Kata biksu tua itu. Setelah mengatakan itu, biksu tua itu berjalan ke depan. Kincuan ragu apakah dia harus mengikuti atau tidak. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin biksu tua itu tidak akan menyakitinya. Setelah dua langkah, biksu tua itu berbalik dan memandang Kincuan, jangan khawatir, aku tidak ingin menyakitimu. Sejujurnya, dengan kekuatanmu saat ini, jika aku ingin menyakitimu, aku bisa melakukannya di sini. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Biarawan tua itu adalah dewa perang. Membunuh alam Void benar-benar hanya sebuah pemikiran. Namun, Void rilem Kincuan sedikit istimewa, tetapi biksu tua itu tidak tahu. Jadi, memang benar biksu tua itu tidak ingin menyakiti Kincuan. Memikirkan hal ini, Kincuan lengah dan mengikuti biksu tua itu ke istana Dewa Tauti. Istana Dewa Tauti ini seperti Tauti asli. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan aura spesial itu kuat. Tidak, haus darah. Istana Dewa Tauti sangat sepi. Pada saat ini, Kincuan menyadari bahwa itu sangat turun dan turun. Ada sangat sedikit orang. Ini membuat Kincuan sangat bingung. Apakah menurutmu tempat ini menurun? Biksu tua itu melihat melalui pertanyaan Kincuan dan bertanya sambil tersenyum. Kincuan menganggup, ya, Istana Dewa Tauti adalah milik kota Tauti. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, pemilik kota Tauti adalah rumah tuan kota. Istana Dewa Tauti adalah sebuah kuil. Kincuan tertegun. Dia sepertinya mengerti sedikit. Dia awalnya berpikir bahwa Istana Dewa Tauti adalah pemilik kota Tauti, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Rumah tuan kota adalah pemilik kota Tauti. Biksu tua itu adalah dewa perang. Apakah Biksu tua itu murni dan memiliki sedikit keinginan, atau apakah kediaman tuan kota lebih kuat? Bahkan jika tidak banyak orang di Istana Dewa Tauti, Biksu tua itu adalah dewa perang. Mungkinkah wargo tidak memiliki pencegahan di sini? Kemudian mansion tuan kota terlalu menakutkan. Dari kata-kata Biksu tua itu, dia merasa bahwa Istana Dewa Tauti tidak mampu menyinggung Istana Tuan Kota. Tidak hanya itu, sepertinya dalam keadaan tertekan. Tepatnya di level berapa kota Tauti? Apa level wargot itu? Jika dia terhubung ke Istana Dewa Tauti, bukankah dia akan berdiri di seberang Istana Tuan Kota? Dia hanya seorang pejalan kaki. Dia tidak ingin terjerat di sini. Menara Tongtian belum dibuka. Dia hanya ingin bermain di Menara Tongtian dan melihatnya. Tapi sekarang Biksu tua itu memberitahunya bahwa ada kesempatan. Jika memang ada, ditambah milik Yu King, dia benar-benar tidak bisa membedakan antara dia dan Istana Dewa Tauti. 2486 Kincuan tidak ragu-ragu. Karena dia berutang budi pada lelaki tua itu, dia tidak takut lagi. Sama seperti di Istana Bulan Cerah, dia akan mengambil setiap kesempatan yang dia temui. Biksu tua itu tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Dia juga tidak berlama-lama. Hampir tidak ada orang di Kuil Tauti. Dua orang yang dipukuli sebelumnya tidak terlihat. Sepertinya hanya ada Biksu tua dan dirinya sendiri di Kuil besar itu. Ada formasi di sini. Dengan pemahaman formasi Kincuan saat ini, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah formasi yang bagus. Itu cukup bagus. Namun, itu bukan masalah bagi Kincuan. Formasi Array lain. Sekali lagi, Kincuan memasuki susunan sihir. Kali ini, susunan sihirnya bahkan lebih sulit dari yang sebelumnya. Faktanya, ketika Kincuan masuk, dia ragu sejenak. Apa yang sedang terjadi, itu berarti Kincuan memiliki kemampuan untuk mematahkan formasi. Namun, dia tidak bisa melakukannya dengan santai. Dia harus menghabiskan beberapa usaha. Setelah masuk, rasanya seperti memasuki dunia lain. Ada gunung dan sungai, mata air dan sungai, pegunungan tinggi, hutan lebat, udara harum, dan energi spiritual yang padat. Sepertinya tempat yang berbeda. Ini adalah tanah suci Tauti. Kata Biksu tua itu. Ini kesempatan yang kamu sebutkan. Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ini kesempatanmu. Namun, sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa meraihnya atau tidak. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Biksu tua itu menoleh dan terus berjalan. Dia berjalan di sepanjang jalan gunung yang terjal menuju puncak gunung. Jalannya tidak lebar atau datar, tapi memiliki pesona yang tak terlukiskan. Hah! Tekanan! Setelah berjalan seperti gajalan, dia merasa seperti sedang membawa batu besar. Ketika sampai di tempat ini, Biksu tua itu berhenti. Kincuan menyadari bahwa Biksu tua itu tampaknya tidak santai. Ini mengejutkannya. Kincuan berada di alam void dan Biksu tua itu berada di alam wargot. Namun, dia tidak merasakan tekanan apapun. Biksu tua itu tampaknya mengalami kesulitan. Sebelum ini, aku tidak terlalu yakin. Tapi sekarang, aku yakin kamu yang ditakdirkan di sini. Naiklah! Namun, jika kamu tidak bisa naik, kamu tidak akan bisa mendapatkan kesempatan ini, kata Biksu tua itu. Kincuan tidak merasakan aura yang ramah, juga tidak merasakan apapun yang memanggilnya dari puncak gunung, tetapi dia masih menganggup dan berjalan. Namun, Kincuan sangat berhati-hati. Selama dia merasa ada yang tidak beres, dia akan segera kembali. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan apakah ada konspirasi atau bahaya yang terlibat. Meski tidak ada yang salah dengan penampilan Biksu tua itu, ia tetap harus waspada. Seseorang tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, tetapi seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Semakin tinggi dia pergi, semakin besar tekanannya. Wang Su pernah mengalami kesempatan serupa. Itu adalah milik wanita Lian, warisan rubah ekor sembilan. Saat itu, ketika dia naik, dia menghadapi tekanan besar dan tidak bisa naik sama sekali, tetapi Lian, yang kekuatannya lebih rendah darinya, dengan mudah naik. Sekarang, dia tidak tahu di mana dia berada. Meskipun dia tahu arahnya, itu terlalu jauh dan dia tidak tahu peta seperti apa itu. Sementara dia linglung, dia berjalan jauh lagi. Tekanan semakin besar dan besar, tapi dia bisa menahannya. Kincuan sebenarnya sedikit penasaran. Saat itu, Lian telah memperoleh warisan rubah ekor sembilan, yang merupakan warisan terpenting dari garis keturunan Lian. Kali ini, dia tidak tahu apa yang akan menjadi warisannya. Biksu tua itu adalah pembangkit tenaga dewa perang, tapi sekarang dia tidak bisa menahan tekanan yang sangat besar. Kincuan merasa bahwa kesempatan ini tidak boleh terlalu kecil. Seiring waktu berlalu, Kincuan juga merasakan tekanan yang sangat besar, tetapi puncak gunung sudah terlihat. En, itu masih agak jauh, tapi setidaknya itu memberi orang harapan. Selangkah demi selangkah. Kaca. Tulang Kincuan mulai berbunyi. Ini adalah suara tulang di bawah tekanan yang terlalu banyak. Niat Berjuang Fajra Setelah memajukan setengah jarak lagi, niat berjuang fajra dari niat berjuang fajra secara otomatis digunakan. Awalnya, Kincuan berencana meredam otot dan tulangnya. Meski tulangnya sangat kuat, kesempatan seperti ini tidak sering datang. Ketika dia mencapai titik kritis, ketika Kincuan berpikir tentang bagaimana menahan tekanan besar ini, niat berjuang fajra secara otomatis digunakan. Niat bertarung adalah semacam esensi, ki, dan semangat. Itu untuk sementara meningkatkan kekuatan tubuh Kincuan. Kekuatan ini memang ada. Ini adalah semacam pengembangan sementara dari potensi seseorang hingga batasnya, tetapi tidak akan membahayakan tubuh seseorang. Ini juga merupakan kekuatan niat berjuang fajra. Dia terus maju. Kali ini, dia merasa jauh lebih rileks, tetapi setelah setiap langkah, tekanan pada tubuhnya meningkat secara signifikan. Saat dia semakin dekat ke puncak gunung, tekanannya meningkat. Bahkan tubuh Kincuan sedikit membungkuk. Mengaum. Raungan naga ilahi yang besar terdengar di tubuhnya. Setelah raungan ini, Kincuan tiba-tiba menemukan bahwa tekanan pada tubuhnya telah banyak berkurang. Ini. Naga dewa di tubuhnya, N, sembilan naga dewa, selalu banyak membantu Kincuan, tapi keberadaan seperti apa itu, Kincuan tidak terlalu yakin. Namun, kekuatan sembilan naga suci secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Puncak gunung. Begitu saja, Kincuan mencapai puncak gunung. Apa yang muncul di depan Kincuan adalah sebuah kuil. N, ini adalah kuil naga ilahi. Mengapa ada kuil naga ilahi di tanah suci Tauti? Kincuan bingung, sangat bingung. Saat ini, Kincuan merasakan kedekatan kuil ini, dan pasti ada sesuatu di kuil ini yang dia inginkan. Ia merasakan daya tarik candi ini. Itu benar-benar kesempatan, tetapi dia tidak tahu kesempatan seperti apa itu. Pada saat ini, tekanan telah hilang. Setelah mencapai puncak gunung, semua tekanan menghilang. Ini sepertinya ujian, dan bisa sampai di sini adalah semacam pengakuan. Kincuan tidak khawatir dan bersiap untuk memasuki kuil, tetapi setelah memikirkannya, dia masih memanggil bayi naga. Bayi naga itu kuat. Menurut pendapat Kincuan, hampir tidak ada keberadaan yang bisa membunuh bayi naga itu. Setidaknya, wargot tidak bisa membunuh bayi naga, tapi bayi naga juga tidak bisa mengalahkan wargot. Bayi naga adalah keberadaan yang sangat istimewa, tetapi jika Dewa Perang tidak bergerak, bayi naga dapat membunuh Dewa Perang. Sebenarnya, dalam keadaan normal, jika wargot tidak bergerak, ahli alam hampa tidak akan bisa membunuh wargot kecuali mereka memiliki senjata Dewa Super. Bayi naga masuk untuk melihatnya. Baru saat itulah Kincuan perlahan masuk. Naga ilahi. Sejauh mata memandang, candi itu dipenuhi ukiran naga Dewa. Ada puluhan ribu ukiran naga Dewa, besar dan kecil. Kuil itu tampak kecil dari luar, tetapi ketika seseorang masuk, orang menyadari bahwa itu tidak hanya besar. Dia bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Naga ilahi ini sangat realistis, dalam segala bentuk, dan sangat agung. Bayi naga itu tampak sangat bersemangat, dan berkeliaran. Kincuan perlahan mengikuti aura jernih, dan dia tahu bahwa itu adalah kesempatannya. Kincuan sedikit bersemangat karena sembilan naga suci di tubuhnya bergetar. Perasaan gembira, seolah-olah mereka melihat makanan paling enak. Kincuan tahu bahwa kesempatan ini pasti terkait dengan sembilan naga Dewanya. 2487. Saat dia semakin dekat, Kincuan tidak terlalu bersemangat. Meskipun dia mendambakan kekuatan, dia tahu bahwa lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Terlebih lagi, usia dan kekuatannya saat ini sudah sangat bagus. Faktanya, dia hampir tidak pernah bertemu dengan orang seusianya yang melampaui dia. Namun, tidak ada yang akan mengeluh tentang menjadi kuat. Tidak ada batasan untuk seni bela diri. Kincuan secara alami berharap dia bisa menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak akan memaksanya. Oleh karena itu, dia masih bisa mempertahankan keadaan pikiran yang normal untuk saat ini. Semakin dia berada di depan Ji Yuan, semakin dia harus rasional dan tenang. Dia tidak bisa dibutakan oleh keuntungan, karena kesempatan seringkali disertai dengan bahaya. Ini aturannya. Ketika Kincuan melihat apa yang membuatnya tertarik, dia tertegun. Kerangka. Kerangka naga. Kerangka naga yang menakjubkan. Emas. Kerangka naga emas yang cemerlang. Itu lengkap tanpa satu cacat pun. Sekilas, dia tahu bahwa itu adalah kerangka naga tanpa cacat. Yah, itu hanya kerangka naga. Berdasarkan standar kerangka naga. Sebenarnya rumah batu ini juga sempurna. Itu cantik. Ini adalah kesan pertama yang diberikannya kepada orang-orang, dan itu indah. Saat ini, dia sudah tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Kerangka naga besar yang sempurna. Kerangka naga emas. Bahkan ada aura bayi naga di atasnya. Aura yang mirip dengan bayi naga. Berdasarkan pemahaman Kincuan saat ini, bayi naga adalah naga dewa. Dan kerangka naga emas ini memiliki aura yang mirip dengan bayi naga. Apa artinya ini? Itu setidaknya kerangka naga dengan garis keturunan naga ilahi. Kerangka naga yang panjangnya puluhan meter, bersinar dengan cahaya kemasan. Itu spektakuler. Tapi sejujurnya, itu jauh lebih besar dari bayi naga. Namun, bayi naga tidak bisa diukur dengan standar normal. Seekor bayi naga sebenarnya masih balita. Kerangka di depannya sudah berbentuk naga sungguhan. Jika ini seukuran bayi naga, maka itu sebenarnya hanya balita. Kekuatan misterius yang dikandungnya sangat kuat. Ada juga rasa ketertarikan khusus, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Sembilan naga dewa. Kincuan tahu bahwa ini karena sembilan naga suci di tubuhnya. Kesembilan naga suci telah dibangkitkan, dan bahkan pelet naga telah diserap. Namun, kerangka naga yang mengandung aura naga ilahi ini adalah peluang besar. Tulang belakang dan kerangka terlalu penting. Tanpa kerangka, tanpa tulang, itu hanyalah tumpukan lumpur. Manfaat kerangka naga ini bagi Kincuan tidak dapat diukur. Karena dia memiliki sembilan naga ilahi. Kincuan tidak terburu-buru untuk menyerap apapun. Dia memiliki mata dewa emas, jadi dia bisa melihat banyak hal. Dapat dikatakan bahwa tidak ada bahaya di sini, tapi itu karena tidak ada jebakan atau semacamnya. Sejujurnya, masih ada bahaya. Bahaya ini ada pada kerangka, dan bahaya ini terletak pada kenyataan bahwa ada kemauan yang lemah di dalam kerangka saat diserap. Ini juga bisa dianggap sebagai ujian. Jika seseorang tidak dapat menahannya, maka ada kemungkinan besar kematian otak. Kesadaran mereka akan hancur, dan dalam kasus ringan, mereka akan menjadi idiot. Dalam kasus yang berat, mereka bahkan mungkin mati. Martabat naga ilahi. Tes. Kincuan masih sedikit ragu. Jika itu ujian lain, dia masih bisa menahannya. Lagi pula, dia juga memiliki beberapa kemampuan menyelamatkan jiwa, seperti jimat pergantian. Bahkan dewa tertinggi atau Buddha Bintang V akan memiliki peluang tinggi untuk melindunginya. Namun, semua ini didasarkan pada fakta bahwa tubuh fisiknya berada dalam bahaya yang mematikan. Namun, bahaya di depannya datang dari pikiran. Selain itu, itu hanya membuatnya menjadi sesuatu. Pada prinsipnya, itu tidak mengancam jiwa, jadi dia yakin beberapa kemampuan menyelamatkan jiwa tidak akan efektif. Selain itu, ini mungkin kemauan naga ilahi. Perlindungan normal kemungkinan besar tidak akan efektif. Sudah sangat bagus Kincuan bisa melihat ini. Lagi pula, dia bisa bersiap. Jika dia tidak bisa melihatnya, itu akan sering menimpannya ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang, Kincuan juga sedikit ragu. Lagi pula, ada tingkat bahaya tertentu, dan bahkan bisa dikatakan bahayanya tidak kecil. Namun, ini juga merupakan peluang besar. Dibandingkan dengan bahayanya, manfaatnya tampak lebih besar. Kincuan tidak serakah, tapi sejujurnya, dia agak-nggan untuk berbalik dan pergi. Kerangka naga emas ini terlalu menarik baginya. Menyerap kerangka naga ini akan memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Meskipun dia tidak akan dapat mencapai level Dewa Perang dengan segera, itu akan meningkatkan kekuatan dan potensi tempurnya yang menakutkan. Potensi adalah yang paling penting. Banyak orang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi fondasi mereka tidak bagus, yang membatasi perkembangan mereka. Pencakar langit dibangun dari bawah ke atas, dan fondasinya terlalu penting. Selama dia menyerap tulang naga ini, tidak hanya kekuatan dan kemampuan ilahinya akan meningkat pesat, itu juga akan menstabilkan fondasinya. Manfaat ini tak tertandingi. Peningkatan inilah yang memungkinkan Kincuan mengetahui bahwa dia dapat mencapai alam Dewa Perang, dan itu juga akan sangat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukannya. Tanpa kerangka naga ini, Kincuan juga akan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke alam Dewa Perang, tetapi itu akan memakan waktu. Bagaimana dengan setelah alam Dewa Perang? Kerangka naga ini akan meningkatkan potensi Kincuan. Jika dia bisa mencapai alam Dewa Perang sebelumnya, maka setelah menyerap kerangka naga ini, kemungkinan besar dia akan melampaui alam Dewa Perang dan memasuki level yang lebih tinggi. Ada juga fisiknya. Orang harus tahu bahwa banyak kultivasi Kincuan terkait dengan kekuatan naga dan naga. Begitu dia menyerap kerangka naga ini, kekuatan gerakan dan teknik kultivasinya akan meningkat dengan jumlah yang mengerikan. Manfaatnya tidak terbayangkan, itu pasti, tapi ada juga bahaya. Tidak ada makan siang gratis di langit. Kincuan masih memutuskan untuk mencobanya. Jika seorang pejuang takut padahal sekecil apapun, maka dia akan kehilangan hati seorang pejuang. Selain itu, kultivasi fisik Kincuan sangat kuat, dan kekuatan mental juga merupakan kekuatannya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa uji kemauan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, ini hanya ujian. Selama dia mencapai standar kesadaran kerangka naga, itu akan baik-baik saja. Oleh karena itu, Kincuan merasa tidak masalah untuk lulus ujian ini. Menyerap. Pada titik ini, bagaimanapun juga, sepertinya tidak ada jalan keluar. Dia meningkatkan kondisinya ke puncak, niat bertarung, niat Buddha, dan kemudian perlahan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kerangka naga emas. Adegan ajaib muncul. Seluruh kerangka naga emas, yang panjangnya puluhan meter, mulai perlahan memasuki tubuh Kincuan melalui lengannya. Hmm. Itu sangat halus. Kecepatannya sangat halus. Sebenarnya, kecepatannya tidak cepat. Pada kecepatan ini, dia tidak akan bisa selesai menyerapnya tanpa dua atau tiga hari. Dia tidak tahu tes macam apa itu. Kincuan punya perasaan bahwa itu tidak akan sesederhana itu. Namun, dia sudah siap menerima ujian. Seperti yang diharapkan, itu adalah sembilan naga ilahi. Kerangka naga yang terserap mulai memenuhi sembilan naga ilahi. Pada saat ini, Kincuan juga bisa merasakan bahwa sembilan dewa naga di tubuhnya memiliki bentuk yang sama dengan kerangka naga. Hanya saja mereka berkali-kali lebih kecil. Ini benar-benar pertemuan kebetulan. Terkadang, itu sangat ajaib. Dia datang dari Bright Moon Palace dan kebetulan tiba di sini. Secara kebetulan, dia menemukan pertemuan kebetulan ini. Tidak akan ada cerita tanpa kebetulan. Sebenarnya, itu bisa dimengerti. Karena dia menemukannya, itu kebetulan. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang dia lewatkan. 2488. Kincuan tidak terburu-buru. Bisa dikatakan sulit menemukan orang lain yang bisa datang ke sini selain dia. Lagi pula, sudah bertahun-tahun. Jika begitu mudah untuk datang ke sini, itu bukan gilirannya. Karena itu, tidak perlu khawatir tentang ini. Namun, Kincuan masih melepaskan beberapa monster dan harta karun. Ada fenomena aneh. Monsternya sendiri sepertinya memiliki banyak manfaat di kuil ini. Memikirkannya dengan hati-hati, banyak monsternya juga memiliki garis keturunan naga. Namun, manfaatnya relatif berbeda dari miliknya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan secara bertahap memasuki keadaan tanpa pamrih. Dia tidak memikirkan hal-hal yang berantakan itu. Dia bahkan lupa tentang ujian kemauan. Otaknya juga memasuki keadaan kosong, seolah-olah langsung kosong. Saat ini, jika ujian benar-benar datang, hasilnya benar-benar tak terbayangkan. Kincuan tidak melakukan ini dengan sengaja. Dia hanya fokus pada satu pikiran dan memasuki kondisi yang sangat baik. Ini juga merupakan keadaan yang sangat langka. Itu juga bisa dianggap sebagai keadaan yang tidak bisa dicari. Namun, ada risiko. Pada prinsipnya, tidak ada keuntungan dalam keadaan ini saat ini. Faktanya, Kincuan ingin berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ujian pada awalnya. Namun, setelah memikirkannya, karena itu adalah warisan, mungkin lebih baik untuk memahaminya dengan baik. Namun, itu tidak berarti bahwa Anda bisa memasuki keadaan tanpa pamrih. Oleh karena itu, ini adalah keadaan yang sangat bagus dan sangat langka. Keadaan yang diimpikan oleh para pejuang. Namun, sepertinya tidak cocok untuk Kincuan saat ini. Satu hari berlalu, tes tidak muncul. Seluruh tulang naga langsung diambil oleh Kincuan sepertiganya. Pada saat ini, seluruh tubuh Kincuan bermartabat dan mendominasi. Keadaan Kincuan ini berlangsung lama. Sepertinya dia tidak bangun. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini, cahaya cemerlang muncul di tulang naga emas. Cahaya ini seperti pedang tajam. Dengan aura yang sangat tajam, itu melintas dan memasuki tubuh Kincuan. Pada saat ini, Kincuan membuka matanya. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, senyuman muncul di wajah Kincuan. Karena kali ini, yang menyelamatkannya bukanlah basis kultifasinya sendiri, melainkan keadaan tanpa pamrih ini. Sekarang dia telah mendapatkan persetujuan dari kerangka itu, dia adalah seseorang yang bisa menerima warisan. Namun, ujian selama proses penerimaan itu sangat ketat. Bagaimana dia harus mengatakannya, itu tidak disiapkan untuk para ahli Void Rang. Karena naga suci mungkin tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli peringkat Void bisa datang ke sini, jadi setidaknya di alam dewa perang. Tes ini juga disiapkan untuk war gods. Tetapi pada saat itu, untuk beberapa alasan, ada persyaratan satu hari untuk bakat bawaan. Artinya, jika bakat bawaan seseorang sangat tinggi, kekuatannya akan berkurang. Jika kondisi seseorang istimewa, seperti keadaan tanpa pamrih, kekuatannya akan sangat berkurang lagi, dan seseorang hampir tidak akan terluka. Lagi pula, kekuatan kincuan hanya di Void Rang, dan dia baru saja mencapai Void Rang. Itu sebabnya dia terluka, tetapi sangat berbahaya baginya untuk mengalami ujian ini. Setelah kincuan mengerti, semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Jika dia tidak memasuki keadaan tanpa pamrih kali ini, dia mungkin akan menjadi bodoh. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Namun, ketika dia memikirkannya, keberuntungan benar-benar terlalu penting. Kali ini, bisa dikatakan bahwa itu adalah keberuntungan. Setelah tes, semuanya menjadi lebih cepat, dan berjalan sangat lancar. Awalnya, butuh sekitar dua hari lagi untuk menyelesaikannya, tetapi setelah satu hari, itu selesai. Kekuatannya telah menembus beberapa alam. Tingkat keempat dari Void Rang. Ini juga sesuai harapan kincuan. Menerobos beberapa alam berturut-turut di Void Rang. Lagi pula, ada terlalu sedikit peluang untuk menerobos berturut-turut di Void Rang. Namun, peluang besar untuk menerobos dari level pertama ke level keempat Void Rang benar-benar tidak terlalu bagus. Manfaat warisan ini hanyalah sebagian kecil dari peningkatan kultivasi. Manfaat ini sebenarnya dapat diabaikan jika dibandingkan dengan semua manfaat bertarung secara nyata. Karena seseorang dapat ditingkatkan melalui kultivasi. Selama seseorang memiliki potensi, seseorang dapat menggunakan waktu seorang ahli pengobatan untuk meningkatkannya secara perlahan. Namun, beberapa hal tidak dapat dicapai melalui kerja keras dan kerja keras. Hal-hal itu adalah hal-hal yang membatasi pertumbuhan seorang prajurit, dan pilihan pertama dari sebuah kesempatan adalah menerobos batasan itu, seperti Vesel. Ukuran bejana menentukan berapa banyak air yang bisa ditampungnya. Saat ini, jumlah air hanya sementara. Bahkan jika tidak ada air di dalam toples, itu jauh lebih baik daripada secangkir teh yang penuh air. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Sembilan naga ilahi telah berubah. Warna tulang kincuan selalu kuning. Sebelumnya, itu terasa seperti emas, tapi sekarang dia merasa itu hampir tidak bisa dianggap emas. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, dan kekuatan tulangnya telah menyebabkan perubahan halus pada tubuhnya. Saat ini, pencapaian kincuan dalam tubuh fisik benar-benar di luar imajinasi. Ada juga kekuatan tempur, sihir, dan Griddow of the Dragon kincuan telah menembus lagi. Terobosan Griddow of the Dragon bisa dikatakan sebagai peningkatan terbesar bagi kincuan sejauh ini. Ini adalah dasar yang kuat dari semua garis keturunan naga. Di antara semua kemampuan, dao besar adalah yang paling kuat, diikuti dengan teknik sihir dan kultivasi. Garis darah adalah fondasinya. Ketika ini tidak ada, garis keturunan naga ilahi dapat dibandingkan dengan dao besar naga. Bagaimanapun, itu adalah fondasi, prasyarat untuk segalanya. Hubungan antara keduanya adalah bahwa tanpa garis keturunan Divine Dragon, seseorang tidak dapat memahami Griddow of the Dragon. Ketika kincuan selesai menyerap, tekanan langsung menghilang. Kuil naga ilahi berubah menjadi debu seolah-olah tidak pernah ada. Kincuan berdiri di puncak gunung. Biksu tua itu tanpa sadar muncul di puncak gunung. Dia memandang kincuan dan tersenyum. Kali ini, kincuan benar-benar berutang budi pada biksu tua itu. Itu bukan yang kecil. Terima kasih atas bimbingannya, tuan, kata kincuan dengan serius. Haha. Biksu tua itu tersenyum bahagia dan melambaikan tangannya, jangan merasa terbebani. Saya bukan orang yang mengharapkan balas budi. Kita bertemu karena takdir. Biksu tua itu melanjutkan, penolong, Anda adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Masa depan Anda tidak terbatas. Keinginan saya telah terpenuhi. Kincuan memandang biksu tua itu dan memikirkannya, Guru, apakah Anda memiliki keinginan yang ingin saya penuhi? Seseorang yang berutang pada seseorang akan selalu berutang pada seseorang, atau lebih tepatnya, bukan karena dia berutang atau tidak berutang pada seseorang. Orang harus tahu bagaimana membalas kebaikan. Kincuan hanya ingin membayarnya, jadi dia bertanya. Biksu tua itu tertegun. Dia sepertinya memikirkannya dengan serius. Dia berbalik untuk melihat kincuan dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu jika dia tidak punya keinginan atau jika kincuan tidak bisa melakukannya? Tuan, jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang keinginan, saya punya satu, yaitu City Lord Manor. City Lord adalah putra saya, tetapi saya telah mengecewakannya. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, maka tinggallah di sana selama beberapa waktu. Waktu, Heaven Reaching Tower akan segera dibuka. Biksu tua itu menghela nafas. Kincuan menatap biksu tua itu. Selain apa yang dia katakan sebelumnya, dia tidak tahu bagaimana biksu tua itu mengecewakan putranya. Bagaimana bisa seorang ayah dan anak saling mengecewakan? 2489 Setelah biksu tua mengatakan itu, dia benar-benar pergi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bahkan kata-katanya sebelumnya Ambigu dan Kincuan tidak tahu apa yang biksu tua itu ingin Kincuan lakukan. Tetapi biksu tua itu berkata bahwa dia mengecewakan putranya, jadi dia mungkin ingin Kincuan membantunya jika dia memiliki kemampuan. Ada juga menara mencapai surga. Dia perlahan berjalan menuruni gunung. Kincuan tidak mencari biksu tua itu. Dia adalah orang yang cerdas dan telah melihat segala sesuatu di dunia. Sejujurnya, orang seperti itu tidak peduli dengan hidup dan mati. Ketenaran dan kekayaan hanyalah awan yang cepat berlalu dan dia benar-benar tercerahkan. Namun, orang seperti itu sebenarnya cukup canggung. Itu adalah kecanggungan dari dunia seseorang. Mungkin sulit untuk ditingkatkan lebih lanjut. Hanya dengan meningkatkan lebih lanjut seseorang dapat menembus batas ini dan melanggar aturan ini. Itu seperti mendapatkan kehidupan baru, termasuk tubuh dan jiwa. Ini adalah hal yang paling penting. Bahkan jika seseorang memiliki banyak umur, mentalitas seseorang berada dalam kondisi tanpa keinginan. Ini bukan keadaan yang baik. Dikatakan bahwa seseorang bisa menjadi kuat tanpa keinginan, tetapi itu tidak berarti bahwa seseorang tidak memiliki keinginan. Misalnya, Kincuan dapat mengatakan bahwa selain wanitanya sendiri, dia tidak memiliki keinginan. Tapi dia tidak bisa begitu tanpa keinginan terhadap semua orang. Bahkan dewa memiliki keinginan egois mereka sendiri. Tanpa keinginan adalah sebuah keadaan, tetapi itu bukanlah tanpa keinginan yang sebenarnya. Ini karena manusia dan dewa tidak dapat mencapai keadaan seperti itu. Pada kenyataannya, tanpa keinginan adalah keadaan sakit. Ini adalah ketidakseimbangan tubuh dan pikiran seseorang selama kultivasi. Sebenarnya, keinginan seseorang tidak dapat dipenuhi, jadi dia tidak memiliki keinginan. Ini bukan tanpa keinginan, tapi itu adalah perasaan tidak berdaya. Ini karena biksu tua itu mengatakan bahwa putranya mengecewakannya. Namun, dia tidak bisa menyelesaikannya. Siapa yang tahu apakah itu karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah putranya atau karena dia tidak bisa menyelesaikan penyesalan di antara mereka. Singkatnya, itu adalah perasaan tidak berdaya. Itu tidak benar tanpa keinginan. Ketiadaan keinginan yang sejati adalah suatu keadaan, keadaan yang sempurna, tetapi itu tidak berarti bahwa hati seseorang seperti air mati. Kali ini, dia mendapat banyak manfaat dari biksu tua itu, jadi dia memutuskan untuk pergi ke City Lord Manor untuk melihatnya. Manor Tuan Kota Tidak sulit bagi kincuan untuk pergi ke City Lord Manor. Dia menemukan sebuah mobil dan tiba dalam waktu singkat. Gaya Ini adalah kesan pertamanya. Bangunan ini benar-benar megah dan mendominasi. Sebelumnya, saat melihat Kuil Tauti, dia sudah kaget. Dia merasa bahwa ketika sebuah bangunan mencapai tingkat Kuil Tauti, akan sulit untuk menjadi lebih cemerlang. Tapi sekarang, kincuan tahu bahwa orang benar-benar perlu memperluas wawasan mereka. Mansion Tuan Kota dan Kuil Tauti tidak berjalan di jalan yang sama. Kuil Tauti agak aneh. Itu seperti Tauti Raksasa yang telah dilubangi. Sementara itu, City Lord Manor mendominasi. Bagaimana itu harus dijelaskan. Tempat ini seperti pavilion di langit, diukir dan diukir dengan kaya, termasuk dalam jenis kabut abadi, seolah-olah itu adalah alam abadi. Selain itu, saat mereka mendekati Mansion Tuan Kota, mereka bisa merasakan bahwa rohki di sini bahkan lebih berlimpah dan nyaman. Bangunan-bangunan itu memiliki ketinggian yang berbeda dan proporsional, indah namun mengesankan. Itu adalah tempat yang bagus untuk dinikmati, mendominasi, dan menjadi yang terpotong di atas yang lain. Orang-orang di sini semua merasa bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Suasana semacam itu adalah semacam kebanggaan spontan. Kediaman Tuan Kota tidak sederhana. Kabut abadi ini adalah efek dari formasi, dan itu adalah formasi yang sangat dalam. Seberapa dalam formasi ini, Kincuan merasa bahwa dengan formasi ini, akan sulit bagi seseorang untuk menderita kerugian. Kincuan berada di luar City Lord Manor, mengukurnya. Kemudian, dia mengamati orang-orang yang masuk dan keluar, serta beberapa orang yang menjadi anggota City Lord Manor. Dia juga mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya. Kincuan ingin mengetahui karakter City Lord Manor. Biasanya, ketika seseorang mencapai level City Lord Manor, cakrawala mereka akan sangat tinggi. Tidak peduli apa, mereka tidak akan menyakiti orang biasa. Ini adalah wilayahnya. Misalnya, manusia tidak akan mengincar seekor semut sendirian, dan mereka tidak akan dengan sengaja menyakiti seekor semut. Jika seekor semut tidak memahami situasinya dan mencubit Anda, Anda mungkin dengan santai meremasnya sampai mati, tetapi Anda tidak akan dengan sengaja meremukkan semut itu sampai mati. Jadi apakah Tuan Kota adalah orang baik atau tidak tidaklah penting. Pada level ini, hanya ada sudut pandang, tidak ada yang baik atau buruk. Biksu tua dan putranya mengalami konflik. Kincuan menduga itu mungkin karena keselarasan. 2.490 Meskipun Kincuan baru saja bertemu dengan Biksu tua itu, dia tahu bahwa dia adalah orang yang jujur dan belak-belakan. Oleh karena itu, selama ada masalah dengan Kam, pasti bukan pada Biksu tua itu. Biksu tua itu berkata bahwa dia telah mengecewakan anak itu. Itu berarti putra Biksu tua itu tidak punya masalah dengan perkemahan. Ini membuat Kincuan sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Tapi sekarang Yuking tidak ada di sisinya, dia sendirian. Dia akan pergi ke rumah Tuan Kota untuk melihatnya. Tapi haruskah dia menggunakan nama Biksu tua itu? Apakah dia tidak bisa masuk jika dia menggunakan nama Biksu tua itu? Kincuan berdiri di pintu masuk mansion dengan bingung. Itu menarik perhatian seseorang. Mungkin karena Kincuan terlihat luar biasa dan memiliki temperamen yang baik. Berdiri di pintu masuk rumah dalam keadaan linglung, jelas ada sesuatu yang terjadi. Orang ini adalah seorang wanita. Tapi dia belum tua, usia aslinya mungkin sekitar 20-an. Orang harus tahu bahwa meskipun Kincuan masih muda, usia aslinya sudah sekitar 50-an atau 60-an. Tentu saja, pada level kekuatan ini, usia ini bisa dibilang paling mudah. Juga, seniman bela diri tidak peduli dengan usia. Mereka peduli dengan kultivasi dan penampilan. Artinya jika Anda terlihat muda, Anda masih muda. Jika kultivasi Anda tinggi, Anda adalah seorang senior. Wanita itu masih muda dan memiliki kultivasi yang baik. Sangat bagus. Dia bahkan bisa dianggap jenius. Dia masih sangat muda dan sudah berada di alam hampas setengah langkah. Alam kosong setengah langkah. Kincuan terkejut. Hal utama adalah wanita ini terlalu muda. Alam kosong setengah langkah di usia 20-an. Kincuan mengalami begitu banyak pertemuan kebetulan dan puluhan tahun. Tetapi dia hanya berada di tingkat keempat dari dunia kosong. Jika itu sehari yang lalu, dia hanya akan berada di alam kosong. Monster macam apa ini? Wanita itu tidak secantik Yu King. Dia masih muda dan belum dewasa, tapi dia penuh energi. Meskipun dia tidak secantik Yu King, perbedaannya tidak besar. Dia benar-benar cantik. Wanita itu tinggi dan mengenakan gaun netral. Kulitnya cerah dan rambut hitam panjangnya tergerai. Dia berjalan menuju kincuan dengan tangan di belakang punggungnya. Tuan muda, apakah Anda dalam bahaya? Wanita itu berbicara lebih dulu. Ketika wanita itu berjalan menuju kincuan, kincuan melihatnya. Jadi ketika dia mendengar wanita itu berbicara, dia menganggup dan berkata, Saya ingin masuk dan melihatnya. Jawaban kincuan tidak terlalu luar biasa. Remisnya adalah bahwa kincuan harus menjadi orang yang cakep. Wanita itu memandang kincuan dan tiba-tiba tersenyum. Matanya sangat cerah pada saat itu. Dia tersenyum pada kincuan dan berkata, Tentu, Anda dapat mengatakan bahwa Anda adalah teman saya. Nama saya Baby Murong. Kincuan tertegun. Gadis ini memiliki nama yang lucu. Dia tidak bisa menahan tawa, Halo, nama saya Kincuan. Kincuan tidak khawatir tentang apapun dan mengikuti wanita itu ke mansion Tuan Kota. Karena Kincuan sudah mengetahui identitas gadis itu. Nona muda. Ketika para penjaga melihat gadis ini, mereka semua memanggilnya sebagai Nona muda. Dia harus menjadi keturunan langsung dari mansion Tuan Kota. Selain itu, bakat dan pengasuhan gadis ini menunjukkan bahwa kediaman Tuan Kota memiliki keberanian dan sumber daya. Siapa Tuan Kota bagimu? Kincuan bertanya dengan santai. Kincuan tahu bahwa pertanyaan ini agak mendadak tetapi dia tetap bertanya. Adapun apakah Baby Murong akan menjawab atau tidak, itu terserah dia. Ayahku, Baby Murong tersenyum dan menatap Kincuan. Apakah kamu tidak takut aku orang jahat? Kincuan tersenyum dan bertanya. Jika seseorang sepertimu adalah orang jahat, maka aku akan mengakui bahwa aku tidak beruntung. Baby Murong berkedip dan tersenyum nakal. Kincuan menggelengkan kepalanya. Apakah dia benar-benar tidak terlihat seperti orang jahat? Setelah berjalan ke City Lords Mansion, ada pemandangan lain. Tanah di bawah kakinya terbuat dari batu khusus. Itu sedatar cermin tapi tidak mulus. Itu bersih dan sejuk dan terasa sangat nyaman untuk diinjak. Ada taman, taman, bebatuan, bebatuan aneh, jembatan kecil, pavilion, koridor, jalan lebar, jalur pepohonan, dan banyak bangunan lainnya. Ada lebih dari satu formasi susunan, beberapa untuk perlindungan, beberapa untuk meningkatkan energi spiritual. Kincuan melihat sekeliling dan tidak tahu harus berkata apa kepada gadis ini. Melihat gadis ini, Kincuan memikirkan Kinsier. Anak perempuannya. Bahkan jika dia tidak setua gadis ini, dia seumuran. Dia sudah lama tidak melihat putrinya. Dia belum pernah melihat Cheng Cheng, Yuan Su, Lang Yuan. Tuan mudakin, apa yang kamu pikirkan? Baby murong bertanya sambil tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan Kincuan. Itu terutama karena dia terganggu. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan tidak memandangnya tetapi sedang memikirkan sesuatu. Dia sedikit penasaran. Kincuan kembali sadar dan tersenyum padanya. Kamu terlihat sangat mirip dengan putriku. Kincuan sangat tenang sekarang. Dia tidak memiliki pemikiran lain tentang gadis kecil seperti itu. Dia secara alami melihatnya sebagai juniornya. Sebenarnya, di mata orang lain, Kincuan seumuran dengan baby murong, tapi Kincuan tidak bisa melakukannya sendiri. Mungkin karena dia sudah mengalami terlalu banyak hal, atau mungkin gadis ini terlalu mudah. Sebenarnya, bagi Kincuan, ukuran bukan hanya soal usia, tapi juga mentalitas, persona, dan perasaan. Misalnya, penguasa iblis. Perbedaan usia antara Kincuan dan Demon Sovereign sangat besar, tetapi di mata Kincuan, dia dan Demon Sovereign memiliki usia yang sama. Baby murong tertegun. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Tuan mudakin, apakah Anda takut saya akan bergantung pada Anda atau Anda ingin saya memanggil Anda paman? Kincuan juga tersenyum. Bagaimana bisa? Tata letak City Lords Manor sangat bagus. Baby murong juga tersenyum. Dia membawa Kincuan untuk berjalan-jalan di sekitar City Lords Manor. Namun, masalah Kincuan dan baby murong berkeliling Manor Tuan Kota dengan cepat menyebar ke Tuan Kota dan yang lainnya. Baby murong adalah biji mata Tuan Kota. Dia memiliki 10 kakak laki-laki dan dia adalah yang termuda. Dia adalah satu-satunya gadis dan harta keluarga murong. Standar baby murong juga sangat tinggi. Di kota Tauti, tidak ada pria muda yang bisa menarik perhatiannya. 10 kakak laki-lakinya semuanya adalah naga di antara laki-laki. Bakatnya bahkan lebih tinggi lagi, jadi tidak ada pria muda yang menarik perhatiannya. Sekarang mereka mendengar bahwa seseorang dapat dibawa pulang oleh nona muda ini, mereka semua sangat penasaran. Orang seperti apa yang bisa menarik perhatiannya? Kincuan masih tidak tahu bahwa dia sedikit terkenal sekarang. Segera, banyak orang akan datang untuk menemukannya. Mereka ingin melihat apa yang membuatnya menarik perhatian nona muda jenius ini. Kincuan sangat penasaran dengan City Lords Manor ini. Namun, dia tidak tahu apa-apa dan tidak bisa bertanya. Lagi pula, dia tidak memiliki status untuk ditanyakan. Kincuan ingin membalas Tuan Kota karena kebaikan biksu tua itu. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa membantu. Juga, kata-kata biksu tua itu membuat Kincuan merasa ada yang salah dengan kediaman Tuan Kota ini. Siapa kamu? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang pria muda berjalan dari jauh, matanya memelototi Kincuan. Jelas bahwa dia sangat marah. Kemarahan. Kincuan menatap pemuda itu dan kemudian ke baby murong. Dia mengerti bahwa dia cemburu. Saat pemuda ini muncul, Kincuan menyipitkan matanya. Pewaris Dewa Iblis. Sudah berapa lama sejak dia melihatnya. Dia tidak berharap untuk bertemu lagi. Kincuan merindukan Changlan. Tuan muda Changlan berubah dari musuh bebuyutan menjadi orang kepercayaan dan kemudian mereka berpisah. Di masa depan, mereka mungkin menjadi musuh lagi. Adapun hasilnya, Kincuan tidak tahu.